Halo Pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Maroke, dari Miangas hingga Pelaurote. Pertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa dalam menghadiri acara Outlook Ekonomik 2023, Presiden Joko Widodo mengumumkan untuk penghentian ekspor bauksit. Penghentian ekspor bauksit ini akan diberlakukan mulai Juni 2023. Pasca kekalahan Indonesia di badan penyelesaian sengketa di World Trade Organization. Presiden Joko Widodo tidak menyerah untuk terus melakukan kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang menjadi kepentingan nasional. Presiden menegaskan kebijakan hilirisasi industri ini sebagai upaya pemerintah untuk memaksimalkan sumber daya alam, sekaligus membuka lebih banyak lapangan pekerjaan di Indonesia. Dalam pidantonya pada acara Outlook Perekonomian Indonesia tahun 2023, Presiden Joko Widodo menyatakan, untuk melanjutkan kebijakan hilirisasi industri. Salah satunya adalah dengan menghentikan ekspor bahan mentah atau raw material. Tak hanya menghentikan ekspor bahan mentah nikel saja, Presiden juga mengumumkan, akan menghentikan ekspor komoditas mineral yakni bauksit pada Juni 2023. Penyetapan ekspor bauksit ke luar negeri sejatinya upaya pemerintah untuk mendapatkan nilai tambah dari hasil ekspor. Stop ekspor bahan-bahan minerba kita, stop. Memang kita tidak lakukan drastis stop semuanya, enggak. Tapi satu persatu harus. Nikel sudah rampung. Sehingga nilai tambah melumpat. Dalam penyatapan ekspor nikel, pendapatan negara melalui ekspor nikel yang sudah dihilirisasi, melejit hingga 30 miliar USD, yang sebelumnya hanya 1,1 miliar USD. Betapa lompatan nilai tambah itu yang kita dirugikan berpuluh-puluh tahun. Pajak enggak kita dapet. Kalau kita ikut memiliki dividen enggak, juga dapet. Royalty juga enggak dapet. Ya ekspor juga enggak dapet. Pembukaan lapangan kerja kita juga enggak dapet. Enggak dapet apa-apa. Inilah yang harus dihentikan. Dan hari ini akan kita tambah lagi, kalau kemarin stop nikel, hari ini nanti akan kita umumkan lagi satu komoditas yang kita miliki. Setelah dari sini. Direktur Utama Perumpulok Budi Waseso bersama dengan Menteri Perdagangan Zul Gifli Hasan meninjau langsung pemasukan beras impor sebanyak 5.000 ton dari Vietnam. Menteri Perdagangan Zul Gifli Hasan menilai bahwa langkah impor beras ini dilakukan untuk menjaga kestabilan harga beras di pasar. Direktur Utama Perumpulok Budi Waseso memastikan stabilitas harga beras di pasaran dapat dijaga dengan bertambahnya stok cadangan beras pemerintah melalui masuknya beras impor yang tiba melalui pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Budi Waseso bersama dengan Menteri Perdagangan Zul Gifli Hasan dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi berdinjau pembongkaran perdana beras impor sebanyak 10.000 ton di pelabuhan Tanjung Priuk. Menteri Perdagangan Zul Gifli Hasan mengatakan jumlah beras yang akan diimpor sebanyak 500.000 ton yang masuk secara bertahap sampai dengan Februari 2023 atau sebelum panen raya. Budi Waseso menyebutkan, bulok akan mengimpor sebanyak 200.000 ton yang akan dikirim secara bertahap hingga akhir tahun 2022. Kebijakan pengadaan beras dari luar negeri dilakukan untuk memperkuat cadangan beras nasional. Kebijakan yang diambil ini tidak akan mengganggu beras petani karena hanya dipergunakan pada kondisi tertentu seperti penanggulangan bencana, intervensi harga jika diperlukan, dan beberapa kegiatan pemerintah lainnya. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani mengingatkan perekonomian global pada tahun 2023 semakin sulit untuk diprediksi. Menku berharap bahwa Indonesia mampu untuk mendiversifikasikan negara tujuan ekspor. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati pada outlook perekonomian Indonesia 2023 menyebutkan, Indonesia perlu mewaspadai terjadinya kelemahan ekspor di tahun depan. Hal tersebut mengingat perekonomian global pada tahun 2023 semakin sulit untuk diprediksi. Salah satu penyebabnya adalah kondisi geopolitik dunia yang belum stabil. Oleh karena itu, Menku berharap Indonesia mampu untuk mendiversifikasikan negara tujuan ekspor. Kementerian Keuangan memprediksi ekspor Indonesia pada tahun 2023 tidak setinggi tahun 2022. Salah satunya dikarenakan terjadinya pelemahan ekonomi negara tujuan ekspor, diantaranya Amerika Serikat dan RRT. Menteri Keuangan Medelai Amerika Serikat patut diwaspadai karena kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral The Fed yang belum stabil. Selanjutnya, adalah polemik kebijakan di RRT yang juga dapat mengganggu kinerja ekspor Indonesia. Sehingga 2023 memang menjadi persoalan di mana kita harus mewaspadai lingkungan global. Belum kita bicara tentang Eropa yang tadi terkena perang dan RRT sebagai ekonomi terbesar kedua di dalam prosesnya untuk membuka diri dan oleh karena itu terkena pandemi yang mungkin negara lain sudah sekarang RRT baru mulai terjadinya kenaikan kasus. Nah, situasi ketidakpastian ini yang harus menjadi perhatian kita dalam mengidentifikasi risiko terhadap ekonomi kita. Risiko pertama, ekspor tentunya karena itu adalah source of growth kita. Apakah ekspor itu akan growth-nya tinggi? Kayak kemarin kita mendapatkan pertumbuhan ekspor yang bisa di atas 20% bahkan bisa di atas 30% untuk beberapa couple of months. Itu akan mulai normalize. Karena basisnya, baseline-nya sudah tinggi juga sehingga 2023 tidak mungkin akan tumbuh. Walaupun tahun ini growth tinggi, tahun lalu itu sebenarnya 2021 juga pertumbuhannya tinggi. Jadi tahun 2022 ini exceptional untuk kita. Tapi tahun depan mungkin tidak akan bertahan karena tadi environment globalnya mulai mengerusi faktor-faktor dari negara tujuan ekspor kita. Dalam rangka menghadiri acara Outlook Ekonomik 2023, Presiden Joko Widodo menyebut, defisit anggaran pendapatan dan belanja negara 2022 akan mencapai 2,49% terhadap produk domestik bruto. Angka ini tentunya jauh lebih rendah dan dari tahun 2020 sebesar 6,9% sedangkan 2021 mencapai 4,65%. Sebagai upaya melindungi ekonomi makro, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memastikan defisit APBN tahun 2022 akan mencapai 2,49% yang dinyatakan turun drastis pada saat pandemi yang mencapai 3,64% atau setara dengan Rp617,4 triliun terhadap produk domestik bruto. Dalam sambutannya pada acara Outlook Perekonomian Indonesia tahun 2023, Presiden menyampaikan angka tersebut lebih rendah dari proyeksi awal APBN, yakni sebesar 4,5% terhadap produk domestik bruto. Hitungan terakhir kita 2,49%. Ini kan turun drastis dibanding saat pandemi. Inilah upaya-upaya yang kita lakukan agar ekonomi makro kita menjadi lebih baik dalam angka-angka. Sebelumnya dalam konfensi pers APBN kita edisi Desember 2022, Kementerian Keuangan mencatat sampai dengan 14 Desember 2022, realisasi APBN mengalami defisit sebesar Rp237,7 triliun atau setara dengan 1,22% terhadap produk domestik bruto. Seiring dengan akselerasi belanja dan pendapatan negara yang tumbuh secara signifikan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa realisasi defisit kas negara telah berjalan sesuai jalur dengan belanja negara per 14 Desember 2022 mencapai Rp2,717,6 triliun dan pendapatan negara mencapai Rp2,579,9 triliun. Menku mengungkapkan, sampai saat ini defisit realisasi APBN tersebut menunjukkan kinerja yang positif dan jauh lebih kecil dari yang direncanakan, yakni mampu melompaui target PRP 98 tahun 2022 sebesar Rp840,2 triliun. Sehingga dengan ekonomi yang kembali pulih, maka APBN dapat diposisikan sebagai instrumen penting untuk melindungi rakyat, mendukung pemulihan, menjaga kesenambungan fiskal, dan mengantisipasi ketidakpastian pada tahun 2023. Ada pun lebih lanjut, Menku optimis bahwa ekonomi Indonesia masih sangat baik tumbuh di kuartal 4, meskipun kondisi global telah menunjukkan tanda-tanda pelemahan. APBN kita sampai dengan pertengahan Desember juga menunjukkan kinerja yang positif karena dengan ekonomi yang kembali pulih, telah juga bisa mendukung pemulihan kesehatan APBN. Dengan APBN yang pulih, maka APBN terus bisa diposisikan menjadi instrumen yang diandalkan untuk menjaga rakyat, menjaga ekonomi, apakah sebagai counter cyclical maupun sebagai shock absorber. APBN sehat menjadi instrumen yang diandalkan untuk menjaga ketidakpastian. Kita tetap optimis bahwa ekonomi kita masih tumbuh di kuartal keempat ini dengan sangat baik, meskipun kondisi global menunjukkan tanda-tanda perlemahan. Optimisme ini kita jaga untuk memasuki tahun 2023, namun kita tetap waspada karena memang guncangan akan senantiasa terjadi. Pemirsa usai jadah kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Terima kasih telah menonton!